Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyampaikan lima usulan kepada pemerintah dalam penyusunan RUU mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Salah satu masukan itu adalah industri asuransi memerlukan landasan hukum yang menyeluruh tentang perjanjian asuransi, praktek asuransi, serta proses bisnis perasuransian. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif AAUI DODI AS Dali Munte dalam jumpa persara daring 23 Februari 2021. Ini AAUI sudah diskusi dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, kemudian juga dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan kami memberikan betul-betul masukan. Yang pertama adalah untuk bisa nanti memberikan confidence level bagi pemangku kepentingan di bisnis perasuransian, maka diperlukan ada penyesuaian dalam undang-undang perasuransian. Karena ini omnibus law, maka nanti beberapa undang-undang terkait, baik itu di bidang yang ditangani OJK, Bank Indonesia, nebaga penjamin simpanan, dan lain-lain, itu perlu diselaraskan. Nah, yang kita usulkan adalah perlu adanya pengaturan tentang kontrak law, yaitu hukum perjanjian yang mendasari tentang polis asuransi dan proses bisnis perasuransian. Ini sebaiknya terintegrasi secara aspek hukumnya dalam undang-undang perasuransian. Karena sekarang undang-undang perasuransian itu memang tidak memasukkan tentang kontrak law ini. kontrak law sendiri sebagai hukum material, itu ditegaskan dalam KUHD, KUH Perdata, maupun hukum porumil yang lain. Supaya terintegrasi menjadi satu, kali mengusulkan sebaik dimasukkan dalam undang-undang perasuransian. Nah, kemudian perlindungan kepada penasuransian seperti dengan potensi fraud, ini perlu juga ditegaskan dalam undang-undang perasuransian, juga semua perundangan yang terkait dengan industri sepulaman, tentu diperasuransian. dimaksudkan supaya nanti tidak semua sengketa perdata dalam perjanjian asalansi, itu menjadi pidana. Karena ini industri spesifik ya, jadi kalau sekali saja nanti masuk ke litigasi, maka kepercayaan masyarakat itu akan berkurang, dan itu berdampak sistemik dan terhadap kehidupan dari jasa peruangan asalansi. Yang kedua, jasa perasuransian itu terkait dengan industri lain. Ada perbaringan juga di situ, pasar modal, dan lain-lain. Maka perlu ada harmonisasi semua peraturan tersebut, supaya semuanya pada posisi the same level of playing field. makanya kenapa regulasi yang terkait dengan jasa yang lain, atau industri yang lain, itu perlu diarahkan, diharmonisasikan, sehingga nanti ada koordinasi yang lebih koordinatif. Sehingga tujuan pengembangan industri sekeuangan ini, masuk ke asalansian, itu akan berjalan dengan harmonis. Bahkan terkait dengan usaha syariah, ini tidak hanya ada di asalansi, tapi juga diperbankan pasar modal, pegadaian, dan lain-lain. Itu sebaiknya juga dikoordinasikan dengan harmonis. Kalau perlu, nanti ada ketentuan khusus ke ekonomi syariah yang bisa menanggi semua industri keuangan. Jadi tidak berpisah-pisah secara palsial. Nah yang ketiga, terkait dengan kondisi perkembangan jamon, maka industri asuransi pun juga harus menyesuaikan. Apalagi ini industri global, maka diharapkan supaya peraturan-peraturan itu yang ada mengakomodasi praktek proses bisnis, sehingga ekosistif insurtech itu bisa menciptakan playing field yang terintegrasi. Baik itu bisnis asuransi, agen asuransi, pialang asuransi, dan pihak-pihak terkait. Sehingga nanti semua bisa berjalan untuk menjadi ekosistem insurtech yang ada. Yang keempat adalah, kita berharap industri asuransi ini memberikan manfaat keberlanjutan. Itu makanya kemudian kami mengharapkan adanya ketentuan peraturan yang bisa mendukung peningkatan dan sustainability industri asuransi ke depan. Di antaranya adalah supaya e-grade investasi yang ada dalam roadmap industri keuangan, itu bisa ramah investor, sehingga peraturan-peraturan itu dapat memberikan kepastian bagi investor untuk menformulasikan strategi yang ke depan. Jadi bukan investor masuk, gak apa-lama kemudian keluar lagi. Nah ini yang nanti diharapkan regulasi bisa mengakomodasi. Nah yang keempat, kami konsen kepada penetrasi asuransi. Karena penetrasi asuransi itu masih kecil ya. Masih di bawah 3 persen saat ini. Yaitu total premi asuransi asional dibagi dengan gross domestic product. Itu masih kecil. Compare dengan negara-negara lain di ASEAN misalnya. Nah setelah industri asuransi atau perusahaan itu mencoba untuk meliterasi masyarakat supaya memahami asuransi dan membeli penetrasi, ternyata ada hal yang perlu juga kami dapat dukungan dari regulator atau pemerintah yaitu perlu adanya asuransi wajib. Karena tujuannya bukan semata untuk mendapatkan premi lebih banyak tetapi supaya masyarakat itu terproteksi. Di beberapa negara lain asuransi wajib ini adalah pintu masuk supaya masyarakat itu dipaksa beli asuransi sehingga kalau ada kerugian yang terjadi contohnya ini resiko bencana atau kecelakaan jalan raya maka ada dana yang siap sedia untuk membantu kerugian tersebut. Yang terjadi sekarang setiap kali ada bencana maka APBN yang akan keluar sehingga berdampak kepada kondisi keuangan. Kalau ada orang kecelakaan di jalan raya maka yang akan menjadi beban adalah orang yang kecelakaan itu sendiri atau orang yang menyebabkan celaka. Nah dengan adanya asuransi wajib terpakulabiliti bagi pemilih pendanaan motor maka akan tersedia dana untuk mengatasi kerugian masyarakat yang mengalami kecelakaan di jalan raya tersebut. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.